Intro Anda kembali bersama kami dan masih bersama saya Syarif Farahma dalam serotu CNBC Indonesia Awards 2020 to the best asset management Dan pada segmen kali ini kita masih akan menyimak pemaparan dari para manajer investasi lainnya terkait dengan strategi G2 mengelola dana investasi dan saat ini telah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia Presiden Direktur BNI Asset Management Putut Endro Andanawari Selamat siang Pak Putut, apa kabar? Selamat siang Pak Terima kasih sudah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia Silahkan Pak Putut dengan presentasinya Oke, jadi kalau saya dikasih kesempatan sedikit melihat ke depan apa yang akan ada gitu ya Dibilangin sudah banyak ada resesi segala macam Tapi saya pikir kita sebagai investor terutama investor pasar modal itu mempunyai peluang investasi tetap di pasar modal Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana kita berinvestasi di pasar modal dalam kondisi menghadapi masa ini ke depan Kita disini mungkin dari BNI Asset Management ingin coba mengenalkan ada yang namanya reksadana BNI 30 Itu reksadana indeks gitu ya Jadi mungkin sedikit intro buat para hadirin atau pemirsa pada saat hari ini Saya akan coba mulai paparan itu dengan memperkenalkan apa itu reksadana indeks BNI 30 Nah, kalau kita lihat dari reksadana BNI 30 disini itu sebetulnya kalau kita lihat suatu reksadana yang mereplikasi indeks gitu ya Dan kalau kita lihat disini reksadana indeks itu sendiri sebetulnya sangat ternyata diminati banyak investor kita Dan kalau kita lihat ke depan ini istilahnya ada resesi kemudian juga ada geopolitik di atas inflasi tinggi ini membuat ketidakpastian tinggi Nah, saya pikir investor kalau kita belajar dari investor Pengennya itu apa sih? Investasi yang mudah, investasi yang transparan Investasi juga yang secara biaya mungkin lebih murah Nah, kalau kita lihat ini mungkin saya bisa share ke pemirsa sekalian Ini sedikit statistik dari reksadana kami yang kami kelola yang BNI 30 gitu ya Jadi reksadana indeks ini mereplikasi indeks IDX 30 Dimana IDX 30 adalah 30 saham terbesar di Indonesia Jadi kita launch ini Desember 2017 Jadi udah 5 tahun umurnya Aset yang kita kelola sekarang itu ada 1,6T Jadi lumayan, cukup besar Dijual di 20 agen penjual Jadi ada bank, ada sekuritas, ada fintech sebagai agen penjual kami Dan yang lucu dari sini selama 5 tahun kami mengelola Ternyata kesadana indeks ini diminati banyak investor Jadi saya mau share ke para pemirsa sekalian disini di kiri atas Mungkin bisa dilihat disitu adalah sebaran investor kita Jumlahnya ada lebih dari 390 ribu orang Dan kalau kita lihat disini Usianya itu jenis kelamin itu kelihatan disini adalah 52% Laki sisanya perempuan Dan kalau dilihat lagi disini Secara umur Itu adanya paling besar di istilahnya Generasi Z dan generasi Y Nah ini yang kalau saya pikir Kalau tadi disini kan umurnya 30 20, 30, 30, 40 Ini kalau kita lihat disini Apa sih yang dicari sama dia Itu saya pikir tadi Reksadana indeks itu bisa menjawab Kebutuhan investasi para investor Dan ini untuk jangka panjang Jadi kalau kita lihat disini Sebetulnya reksadana indeks itu juga bisa dibilang apa Mudah dimonitor Enerjanya Karena apa Gak usah jauh gak kemana-mana Hari ini IDX 30 naik Reksadana indeks pun naik Kalau dia turun-turun Jadi kita ngebayang ibu-ibu rumah tangga 20 sampai 40 tahun Punya kerja ngurus keluarga Bisa juga berinvestasi dengan mudah gitu ya Dan sangat transparan apa Isinya ya 30 perusahaan paling besar Jadi istilahnya Kalau kita punya belief Bahwa investasi di pasar modal itu Untuk jangka panjang Menguntungkan Kenapa tidak Jadi Kalau melihat dari sini Sebetulnya ini yang merupakan jawaban Yang dicari sama investor Seperti itu Apalagi kalau kita lihat ke depan Tadi Pak Jimmy juga sudah sempat mention Volatilitas atau Gejolak di pasar modal ada Bagaimana cara menyikapinya Mungkin dari kita sarannya adalah Beli dengan Reksadana indeks satu Yang kedua adalah Melakukan pembelian secara bertahap Jadi jangan pernah Ingin menjadi investor Dan cepat kaya Tapi Cicillah masa depan Anda Jadi itu mungkin Message dari saya Buat para investor Atau hadirin semuanya Atau pemirsa Kedepan ini adalah Sikapi dengan Tetap berinvestasi Jadi jangan melulu Oh ada resesi Dan kita takut Harus tetap berinvestasi Kedepan seperti itu Itu mungkin dari saya Terkait dengan Indeks BNI 30 Juga menarik Sekali nanti kita akan bahas lagi Lebih lanjut ya Pak Putut Dan pemirsa Jangan kemana-mana Karena selepas jeda Kita akan berdialog Lebih dalam lagi Terkait dengan kondisi Pasar keuangan di tanah air Di tengah beragam Sentimen global yang ada saat ini Dan seperti apa Strategi para aset Manager investasi Dalam menempatkan Dana kelolaannya Dan tetaplah bersama kami Dalam rotusi NBC Indonesia Awards 2020 To the best Asset Management Selamat menempatkan Selamat menempatkan Selamat menempatkan